Intro Sahabat, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan mengabarkan sebuah tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Buleleng Jika beberapa hari yang lalu saya sudah mengabarkan tentang Monumen Perang Jagerage Kali ini saya akan mengabarkan Monumen Triyuda Sakti Yaitu yang dikenal dengan nama Patung Tiga Namun sebelumnya, bantu saya untuk subscribe kemudian tekan loncengnya agar channel ini bisa berkembang Terima kasih dan semoga kita semua berbahagia Sahabat, perjuangan rakyat Buleleng dalam melawan penjajah begitu heroik Dan tidak kenal menyerah Perlawanan rakyat Buleleng tidak terjadi di satu tempat Bahkan menyebar di berbagai tempat seperti di Pelabuhan Buleleng Yang menyebabkan gugurnya pejuang Iketut Merte dari Lili Gunding Perang Puputan Jagerage yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik dan istrinya Jerujem Piring Monumen Perjuangan Buwanekerte sebagai Monumen Ikrar Setia pada Perjuangan Buleleng Kemudian pertempuran yang terjadi di Banyar Gintungan Sukesade Yang dipimpin oleh Pejuang Mayor Metra Sehingga dibangun Monumen Triyuda Sakti Dan banyak lagi Monumen Sejarah yang menunjukkan betapa gigihnya Perjuangan rakyat Buleleng Triyuda Sakti artinya Tri berarti tiga Yuda berarti perjuangan Dan Sakti berarti kuat Jadi dari nama tersebut dapat diartikan Tiga orang pejuang yang sangat kuat Pembangunan Monumen Triyuda Sakti Yang juga dikenal dengan nama Patung Tiga Memang secara khusus dibangun Untuk mengenang tiga pahlawan Pejuang Buleleng Yaitu Gusti Putu Wisnu Kapten Igedemu Kepandan Dan Mayor Inengah Metre Merupakan pahlawan yang memiliki jasa besar Bagi perjuangan masyarakat Buleleng Sebenarnya Kalau kita mau mengingat sejarah Ketiga nama pahlawan yang diabadikan Di Patung Tiga atau Triyuda Sakti tersebut Sebenarnya sudah tidak asing lagi Dan sudah sangat akrab untuk kita di Singaraja khususnya Karena ketiga nama pahlawan tersebut sudah dipakai Untuk penamaan fasilitas umum Seperti Mayor Inengah Metre Dijadikan penamaan jalan Mayor Metre Dan Stadion Mayor Metre Inengah Muka Pandang Dijadikan penamaan jalan Kapten Muka Singaraja Sementara itu Igusti Putu Wisnu secara resmi Telah diabadikan sebagai nama lapangan terbang Letkol Wisnu Di desa Sumberkime Di wilayah Gerogak Ketiga pejuang ini memiliki anil yang sangat besar Dalam melawan penjajah Seperti Letkol Putu Wisnu Merupakan sosok pejuang yang turut berpartisipasi Dalam puputan Margerane Yang dipimpin oleh Igusti Ngurah Rai Sementara itu Mayor Metre Merupakan pejuang yang pernah tertilih Sebagai kepala sekolah His di Lombok Beliau gugur dalam pertempuran Yang berlangsung di Banjar Gintungan Sukesade Dan Kapten Muka Merupakan anggota peta Dan sosok yang berperang secara bawah tanah Melawan penjajah bersama Igusti Ngurah Rai Beliau juga turut berpartisipasi Dalam momen penurunan Benera Belanda Di Pelabuhan Buleleng Yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 Sahabat Lewat keberadaan monumen Triyuda Sakti Singaraja Para pengunjung dapat mengetahui Jasa yang dimiliki oleh Ketiga pahlawan tersebut Di waktu yang sama Monumen ini juga dapat dijadakan Lokasi wisata Yang mengasihkan Untuk berputu Dan berselpiria Apalagi monumen ini memiliki desain Yang begitu megah Dan menarik Untuk dijadikan Sebagai latar Tempat berputu Monumen Triyuda Sakti Ini merupakan lambang Perjuangan masyarakat Buleleng Melawan penjajahan Belanda Yang tidak mengenal menyerah Yang harus diketahui oleh kita semua Sahabat Ada beberapa hal positif Yang kita dapatkan Jika kita berkunjung Dan berwisata Ke Monumen Triyuda Sakti Di antaranya adalah Kita mengetahui Gambaran kasar Sekilas perjuangan Para pahlawan Dalam membela Tanah Buleleng Demikian sahabat Secara singkat Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Yuk Kita berwisata sejarah Ke Patung Triyuda Sakti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih